Halo teman-teman salam sehat selalu untuk kita semua salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan saya kembali akan memberikan info kepada teman-teman berbicara tentang persiapan khususnya bagi tim U23 kita tapi sebelum kita melaju ke Qatar ya untuk pertandingan pada 15 April sampai 3 Mei akan datang tim nasional kita akan bertarung melawan Vietnam dalam 2 pertandingan lanjutan di kualifikasi atau perapi ladunya Sona Asia di grup F dan saya akan menginformasikan tentang seorang Justin Hapner termasuk dengan Elkan Bagot 2 anak muda ya 2 pemain bertalenta luar biasa ini yang ada di tim nasional kita yang dipakai oleh Sinta Yong pelatih kepala tim nasional kita ya di tim senior dan di tim U23 karena baik Justin maupun Elkan dua-duanya dibawa ke piala Asia untuk senior pada Januari yang lalu di Qatar dan kita membuat sejarah disana dengan lolos dari fasia grup menuju ke babak 16 besar kenapa saya ambil dengan 2 ini 2 pemain tersebut Justin dan Elkan karena dua-duanya ini kalau bicara di U23 mereka akan menjadi pilar utama terutama di jantung pertahanan ketika Sinta memainkan entah dengan 3 bag atau 2 bag ya di bag tengah atau menjadi flat kalau bermain dengan 4 bag sejajar bisa saja bermain di sana adalah Justin Hapner bersama dengan Elkan Bagot atau Justin bermain di gelandang bertahan Elkan akan bermain dengan Rizky Ridho itu opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk tim U23 nantinya kita bertarung di Qatar pada April Mei akan datang tapi keduanya juga dibutuhkan untuk bermain di tim senior tim senior sudah pasti Justin Hapner dan Elkan bisa diizinkan oleh klub mereka karena masuk dalam agenda FIFA untuk bermain melawan Vietnam tanggal 21 Maret di GBK atau Stadion Glorabung Karno dan kemudian 5 hari setelah itu tepatnya pada 26 Maret keduanya baik Justin dan Elkan ini akan menuju ke Stadion Maidin di kota Hanoi menghadapi The Golden Star Warriors julukan bagi tim Vietnam jadi saya kalau bisa berbicara soal Justin dan Elkan ini mereka diizinkan oleh klub mereka untuk main melawan Vietnam bagaimana dengan U23 ini yang masih menjadi tanah tanya karena ini bukan agenda resmi dari FIFA sehingga tidak wajib bagi klub-klub untuk melepas mereka bermain bagi tim nasional kita itu yang bisa dilihat dengan jadwal yang padat kalau bisa melihat dari pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar negeri bukan saja Justin dan Elkan tetapi juga kita masih punya Marcelino Verrindan di Diense di Belgia ada Ivar Jenner yang bermain di FC Utrecht ya di Jong Utrecht kemudian dengan Rafael Struik yang bermain di Ado Den Haag ini kan pemain-pemain muda yang diharapkan oleh STY oleh Ketua Om PSSI Pak Erik untuk bisa memperkuat tapi harus ada lobby-lobby tingkat tinggi untuk bisa meyakinkan setiap klub apakah mereka bisa mengizinkan mereka ini bermain nah saya kembali ke topik saya dengan Justin Hapner peluang Justin Hapner untuk bermain khususnya di U23 itu masih terbuka saya kemarin juga sudah WA ke Pak Ketua untuk bisa melihat ini karena potensi itu ada dia memang secara jadwal bermain pada tanggal 9 April itu melawan Sunderland masih bisa lah karena kan kita mulai bertanding pada tanggal 15 April itu menghadapi tuan rumah Qatar itu di grup kita berada di grup A untuk U23 ya Qatar ada Jordania ada Australia kita tanggal 15 April nah setelah tanggal 9 menghadapi Jordania sebenarnya dia bisa bergegas pergi untuk langsung ke Qatar ya bergabung dengan tim asuhan STY untuk mempersiapkan diri oke tapi di jadwal selanjutnya tanggal 16 April ada pertandingan krusial bagi Wolf ini klubnya Justin Hapner tim U21 nya itu bermain melawan tim kuat ya di Lili White sini bermain tandang pula jadi memang tenaga Justin dibutuhkan oleh pelati mereka ya Jamie Collins ini pelatihnya Justin Hapner nah apakah Justin ini diizinkan karena ada satu pertandingan itu karena kita bermain tanggal 15 sesuai jadwal dengan Qatar tapi tanggal 16 Justin ada kompetisi satu pertandingan saja inilah yang perlu lobby-lobby apakah ini pelatihnya atau manajemen Wolf U21 akan melepas kalau melihat dengan kondisi saat ini ya mereka bisa melepaskan satu pertandingan itu tapi kalau sangat dibutuhkan bisa saja setelah tanggal 16 baru dia diizinkan berarti Justin akan melewatkan satu pertandingan pertama kita ya menghadapi Qatar dia tidak bermain dia setelah bermain tanggal 16 baru dia menuju untuk persiapan tanggal 18 jadi dalam waktu yang sangat mepet ya dia bergabung tanggal 18 kita melawan Jordania nah itu sudah bisa bermain termasuk pada tanggal 21 menghadapi Australia itu kan jadwal yang ada bagi timnas U23 kita Justin baru bisa kembali untuk bisa memperkuat timnya pada tanggal 30 ya kalau kita bisa melaju terus dia masih bisa bermain ya masih bisa bermain untuk di babak selanjutnya kalau kita lolos ke Bapak Lapan Besar ya kita bisa terus dengan Justin karena tanggal 30 baru dia melawan Brighton Enol Fabion jadi Lapan Besar itu sudah menemukan target kita untuk lolos ya bisa saja sampai ke semifinal tapi itulah jadwal-jadwal yang ada di Justin Hapner ini tinggal Pak Ketua tentunya yang akan melobi ini meyakinkan Glob untuk bisa memberikan is jadi peluang Justin itu terbuka karena dia hanya punya satu pertandingan kalaupun tidak yang saya bilang tadi dia melewatkan lawan Qatar dia datang bermain melawan Jordania dan Australia tapi syukur-syukur kita berharap bahwa dia bermain 3 kali ya di grup A ini baik menghadapi Qatar Jordania dan juga dengan Australia berarti setelah lawan Sunderland dia sudah bisa berangkat mungkin tiba pada tanggal 11 di Qatar atau tanggal 12 dia mempersiapkan diri oke nah kemudian bagaimana dengan Elkan Bagot Elkan Bagot kan kita tahu bersama dari Epswich sudah dipinjamkan sekarang ke klub Ligue 1 ya atau di kasta ketiga itu bersama dengan Bristol Rovers melihat dari jadwalnya Elkan saya pikir ini berat ya untuk melepaskan kenapa berat mungkin saja ini Matt Tyler pelati dari Elkan di Bristol ini akan menahan dia karena kemarin itu Elkan bermain bersama Carlyce full ditampilkan oleh Matt Tyler di jantung pertahanan biasanya kan dia pemain cadangan tapi dia bermain full jadi sudah mendapatkan kesempatan bermain jambat main yang lebih banyak tidak tergantikan selama 90 menit dan mereka bisa memenangkan pertandingan memenangkan pertandingan dan dapat 3 poin setelah menang dengan 2-1 dia bermain bersama dengan Wilson ketika bermain dengan 4 back ini Matt Tyler menempatkan dia di back tengah dan dia menjalankan tugas dengan sangat baik ini dengan Elkan bagot nah mari kita lihat jadwal dia apakah dia diizinkan atau tidak nah ini yang rumit sekali dengan Elkan saya pikir dia kalau dia sangat dibutuhkan oleh Bristol saat ini Bristol itu di Ligue 1 itu menempati peringkat di kelas men urutan 12 masih di papan tengah saya pikir dia akan oke akan tidak akan tergusur sampai ke bawah dan jadwalnya memang kalau melihat itu di bulan April dimana kita mempersiapkan diri untuk tampil di U23 putaran final di Qatar tanggal 13 April Bristol akan melawat ke Chatham 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 ini mantan klub dia Justin ketika dipinjamkan saat itu tapi kemudian dikembalikan lagi setelah selesai masa pinjaman dari tanggal 13 April masuk ke tanggal 17 ya 17 April Bristol akan menjadi tuan rumah untuk menghadapi tamunya Cambridge ya setelah itu 3 hari kemudian pada tanggal 20 April Bristol akan menjamu kembali itu Peter Brow ini jadwalnya sebelum dia pada tanggal 27 April akan keluar kandang menghadapi Wigan itu jadwal yang paling dekat jadi kalau melihat dari sini di antara 13 17 dan 20 khususnya di sini karena Indonesia akan bermain di antara itu karena Indonesia kan jatuh hanya 15 sampai 21 nampaknya berat klub akan melepas kecuali memang ada nego-nego yang khusus ini ya tinggal kelihayan lah dari Pak Ketum untuk bisa meyakinkan biar Elkan bisa datang tapi kalau melihat dari sini saya kira ini posisi sangat sulit bagi klub untuk bisa melepas dia ya sebenarnya gak ada Elkan tapi kalau Justin bisa datang ini masih masih oke di belakang kita masih kuat karena kalau mengandalkan kalau klub-klub juga di Liga 1 mengizinkan karena konon kan klub-klub itu masih tarik ulur sulit untuk mengizinkan Thomas Dolly mengatakan tidak ada lagi untuk bisa melepas Rizky Rido dan kawan-kawan karena kita tahu bersama ada Muhammad Ferrari dan Rizky Rido yang bisa bermain di belakang jadi kalau Elkan pun gak ada masih kalau diizinkan dilepas mereka masih oke lah dibikin juga dengan Borneo Borneo punya satu pemain komang teguh yang kuat main di belakang juga kalau diizinkan karena Borneo juga terdengar terakhir tidak akan mengizinkan pemain itu bermain di U23 jadi masih dilematis juga dia ke Mangdogul pemain belakang juga bagus kita masih punya Alvrayana Dewangga yang ada di PSIS ya juga oke ya ya bisa bermain jadi itulah opsi-opsi kalau diizinkan oleh klub-klub Liga 1 untuk dilepas ke tim U23 tapi sekarang kan masih ada nego-nego tingkat tinggi juga untuk bisa meyangginkan klub itu bisa melepas tapi disini saya yang berharap bahwa Justin Hapner ini salah satu diantara tiga yang diharapkan oleh Sintayong untuk bisa datang ada Justin ada Marcelino Ferdinand dan juga dengan Ivar Jenner kalau tiga ini ada ini kuat itu bisa bergabung walaupun masih ada Rafael ya dengan Elkan yang saya bilang tadi tapi tiga ini aja kuat kalau soal pertama Arhan kan sudah diizinkan oleh Suwon untuk bisa memperkuat tim U23 kita jadi aman kalau buat pertama tapi kalau tiga yang tadi saya bilang Justin, Marcelino, dan Ivar ada bagus apalagi kalau Elkan bisa bergabung misalnya nego-nego ini bagus berjalan dengan baik bersama dengan Rafael ini akan jauh juga lebih oke bagi tim kita sampai disini pembicaraan saya dengan kemungkinan besar Justin bisa bermain tapi Elkan agak berat untuk memperkuat kita khususnya di U23 ya tapi kalau tim senior no problem semua bisa datang dengan saya Bung Ropan ciao selamat menikmati